Salam Gunting Batu Kertas Halo, saya Adi Cipta Harajawirawan Kali ini saya akan mereview satu board game dengan ukuran kecil dan harganya di bawah 300 ribu Judul board game adalah Who Did It? Oke Layakkah board game ini untuk dibeli, di koleksi gitu ya Jangan lupa tonton sampai habis dan jangan lupa untuk terlebih dahulu tekan tombol like dan subscribe Nah, board game Who Did It ini tentang apa sih? Jadi ceritanya setiap pemain itu memiliki 6 hewan peliharaan Setiap pemain punya 6 hewan peliharaan Apa saja hewan peliharaannya? Ada klinci, ada kucing gitu ya Ada hamster, ada burung dan ada ikan sama kura-kura Jadi ada 6 hewan peliharaan Nah, yang jadi problem dalam permainan ini, di ruang tamu itu ada pup dari salah satu hewan peliharaan Dari setiap pemain, kita nggak tahu hewan siapa yang pup sembarangan ini Oke, jadi intinya game ini itu membutuhkan kemampuan reaksi yang cukup baik gitu ya Karena reaksi ini terkait dengan kecepatan pemain dalam meletakkan kartu hewan peliharaan yang tidak bersalah Di area bermain nanti di sini Sama memori Memori ini terkait kita harus mengingat hewan peliharaan yang sudah dinyatakan tidak bersalah di area bermain itu ada berapa banyak gitu ya Apakah sudah keluar semua? Jangan sampai nanti kita menuduh hewan peliharaan yang ternyata sudah dinyatakan tidak bersalah Oke, nanti saya akan jelaskan Nah, berikutnya adalah komponen gitu ya Apa saja komponen dalam board game dengan ukuran seperti ini, yang kecil, compact gitu ya Kita buka aja Ini dari hard case Jadi aman untuk dibawa-bawa Oke, yang pertama isinya adalah Rulebook Rulebooknya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7, ada 7, ya 7 bahasa Kita mungkin hanya perlu baca yang bahasa Inggris Ini pun sangat simple tuh ya Seperti ini Oke Terus berikutnya adalah Kita dapat 13 token PUP Seperti apa token PUP-nya? Ini kita bisa lihat Oke Nah, itu ya benar-benar seperti PUP Ini ada 13 Dan berikutnya adalah Ada 36 kartu Kartu hewan peliharaan Dimana nanti tiap pemain itu akan memiliki 6 kartu hewan peliharaan Itu ya, tadi sudah saya sebutin Ya, total ada 36 Artinya ada untuk 6 pemain ya Seperti ini Oke, ada warna kuning Ada orange Ada merah marun Oke, ada ungu Ada biru Ada hijau Nah, gimana kondisi menang? Artinya permainan ini Berakhir ketika Ada 1 orang Yang mendapatkan 3 token PUP Jadi ketika ada 1 pemain Yang sudah Kedapatan 3 token PUP Artinya dia Pasti otomatis Kalah dan permainan berakhir Dan pemenangnya adalah Pemain dengan PUP yang paling sedikit Yang dapat Paling sedikit ya Token PUP-nya Paling sedikit Atau 0 Nah, gimana kalau Ada lebih dari 1 orang Yang jumlah PUP-nya yang paling sedikit Ada lebih dari 1 orang Atau ada 2 orang Yang gak punya Gak dapat token PUP sama sekali Itu ya Artinya dia menangnya Bersama-sama Oke Jadi ada 2 kondisi Dimana pemain Mendapatkan token PUP Token PUP ini artinya Sesuatu yang negatif ya Bukan dapat token PUP ini Artinya Yang menang Enggak Itu ya Jadi kondisi pertama Itu ketika Satu orang pemain Itu Banda gilirannya Dia Menuduh Pemain lain Menuduh hewan Satu hewan Jadi Misalkan Saya bilang Yang PUP itu Bukan Kelinci saya Itu ya Tetapi Misalkan Ikan orang lain Nah Ternyata Kartu Ikan itu Semuanya Sudah Dimainkan Di area Bermain Artinya Disitu sudah Keluar Semua kartu Ikan Nah Dengan kondisi Seperti itu Artinya saya Menuduh sembarangan Dan Pada babak itu Artinya berakhir Terus Si pemain Dapat Satu token PUP ini Kondisi kedua Pemain itu Mendapatkan token PUP Ketika Dia Orang satu-satunya Atau orang terakhir Yang Di tangannya Masih Tersisa Kartu Hewan peliharaan Jadi Ketika dia Satu-satunya Pemain lain itu Di tangan Kartunya sudah habis Hewan peliharaan Artinya Hewannya dinyatakan Tidak bersalah Dan dia Satu-satunya Maka Dia akan Mendapatkan Token PUP Oke Dan Ketika Tadi ya Satu orang sudah Mendapatkan Token PUP Atau babak itu Berakhir Akan dimulai Babak baru Artinya setiap pemain Nanti akan Dapat Kembali Kartu hewan Peliharaannya Nah Sekarang Seperti apa sih Cara bermainnya Tadi kan sudah dijelasin Kondisi menangnya Seperti apa Nah Sekarang Cara bermainnya Jadi nanti Setiap Pemain Jadi 3-6 orang Pemain Misalkan kita bermain 6 orang Maka masing-masing Setiap pemain itu Akan Menerima 6 Kartu hewan Peliharaan Ya Lalu Pemain pertama Biasanya sih Pemain yang paling muda Itu ya Jadi misalkan Anggap saja Saya pemain pertama Oke Saya dengan Bebas Nanti memilih Satu hewan Itu ya Misalkan Saya memilih Disini Kura-kura Itu ya Oke Saya memilih Hewan kura-kura ini Tidak bersalah Itu ya Nah Itu terus Saya letakkan Di area Bermain Seperti ini Jadi saya bilang Yang Pup Di Ruang tamu Itu bukan Kura-kura Saya Tetapi Nah Ketika saya bilang Tetapi itu Pemain lain Sudah siap-siap Itu ya Saya akan bilang Menuduh hewan Apa Misalkan Yang pup Bukan kura-kura Saya Tetapi Adalah Kucing Kucing orang lain Nah Itu ya Ketika saya bilang Kucing orang lain Seluruh pemain Itu harus Bereaksi dengan cepat Dan mengambil Satu kartu Kucing Miliknya Itu ya Ini pemain lain Milik lain Dan diletakkan Di atas Kartu kura-kura ini Dan Pemain yang Terlebih dahulu Meletakkan Di atas Kartu kura-kura Maka Dia adalah Pemenangnya Dalam Round itu Artinya Dia mendapatkan Giliran berikutnya Jadi karena Tadi saya bilang Bukan Kucing Kucing milik Orang lain Maka Nah Sekarang Giliran pemain berikutnya Dia akan mengucapkan Yang pup bukan Kucing saya Di ruang tamu Tetapi Misalkan Ikan orang lain Pemain lain Termasuk Tadi saya Yang Di awal Bermain Juga cepat-cepatan Berlomba-lomba Meletakkan terlebih dahulu Hewan yang tadi Dituduh oleh Pemain Yang aktif Kurang lebih Seperti itu Jadi Lama-kelamaan Kartu di tangan ini Akan Berkurang Nah Kenapa tadi Ada harus Mengandalkan Memori Karena Kalau kita bisa Mengingat Hewan peliharaan Yang sudah Dimainkan Yang tidak bersalah Maka kita Tidak akan Salah Mengucapkan Atau Menuduh Kalau kita Salah tuduh Artinya Misalkan Kita Menuduh Hamster Padahal Semua kartu Hamster Sudah Dimainkan Nah Kita Nanti Dapat Kartu Pup Dapat Token Pup Seperti itu Oke Seperti yang Sudah Saya Sampaikan Game ini Sukup Seru Bisa Dimainkan 3 Sampai Dengan 6 Orang Pemain Terus Ini Bisa Dimainkan Kalau tertulis Di box Mulai Umur 6 Tahun Tapi Mungkin Bisa Dibawa Umur Itu Karena Ini Tidak ada Teks Hanya Gambar Jadi Hanya Cepet Cepetan Meletakkan Jadi Umur 6 Tahun Kurang lebih Bisa Bermain Game Ini Dengan Seru Terus Durasinya Juga Tidak terlalu Lama Game Ini Bisa Dimain Sekitar 15 Menit Oke Apa Apa Yang Bisa Kita Pelajari Dari Board Game Apa Serunya Atau Keputusan Mungkin Orang Tua Mau Beli Board Game Ini Supaya Belajar Apa Sih Itu Ya Jaga Kebersihan Mungkin Karena Gak boleh Kalau punya Hewan Peliharaan Tanggung jawab Jadi Anak Gak Boleh Cuman Pengen Pihara Aja Pihara Termasuk Ngasih Makan Bersih Input Salah Satu Hal Positif Yang Bisa Dijarkan Dari Game Ini Itu Dua Yang Pasti Mengasah Memori Mau Nggak Mau Kan Harus Nginget Kita Nggak Bisa Acak Asal Ngomong Cuman Memang Nggak Gampang Mengingat Kartu Yang Sudah Dimainkan Karena Semakin Banyak Pemainnya Makin Banyak Yang Harus Diingat Tapi Itu Mengasah Memori Yang Ketiga Adalah Kecepatan Bereaksi Jadi Jadi Kita Harus Cepet Maruk Kadang Ya Mungkin Risikonya Nanti Kartunya Cepet Apa Ya Rusak Terlipat Makanya Saya Disini Supaya Lebih awet Karena game ini Paling sering Dimainin Saya Selalu Belikan Sleeve Sleeve Plastik Seperti Itu Ada Banyak Merek Cuman Nanti Dicek Kalau Mau Beli Ukuran Sleeve Yang Pas Ada Banyak Merek Ada Merk Sultan Ada Macem Macem Silahkan Dibeli Yang Ukurannya Pas Dan Yang Tik Artinya Sleeve Ada Dua Macem Ada yang Tik Ada yang Tin Ada yang Tipis Yang Tebal Supaya Lebih Awet Itu Yang Bisa Kita Pelajari Game ini Memberi Makna Pembelajaran Seperti Apa Jadi Gimana Kesimpulannya Layak Gak Board Game Hoodie Tidit ini Untuk Dibeli Harga Dengan Harga Rp215.000 Ini Menurut Saya Layak Untuk Dibeli Harus Dimiliki Harinya Rp215.000 Bisa Dibeli Di Toko Board Game Terdekat Entah Online Atau Offline Saya Cek Di Tokopedia Atau Di Toko Online Lainnya Masih Ada Silahkan Terus Game Ini Cocok Banget Buat Ngenalkan Ke Orang Baru Yang Masih Awam Dengan Board Game Gak Ngerti Board Game Itu Apa Ini Worth Itu Untuk Dibeli Dan Mereka Secara Narasi Secara Cerita Juga Gak Gak Bukan Cita Yang Game Yang Berat Itu Bisa Gak kecil kopek bisa dimasukin ke tas kalau satu enggak mungkin terima kasih udah nonton video review singkat board game video ini silahkan tuliskan komentar kalian Apakah setuju atau tidak board game ini untuk dimiliki itu ya dan apakah sama kalian juga belajar sesuatu yang seperti saya sampaikan nanti ya game ini bisa belajar apa sih buat yang sudah punya tentunya ya atau sudah pernah mainin video Who did it terus kalau ada usulan board game apa yang akan saya review silahkan ya ditulis di komentar dan jangan lupa yang belum subscribe subscribe itu ya Oke itu sekilas dari saya review singkat board game who did it Oke salam gunting batu kertas hai hai